Intro Cegah penyebaran demam berdarah Dinas Kesehatan Kota Bontang lakukan fogging di sejumlah titik di Jalan Imam Bonjol pada Jumat 23 September 2016 kemarin Dinas Kesehatan menurunkan dua petugas fogging untuk menyisir titik yang diduga jadi tempat bersarangnya nyamuk atau jentik di beberapa RT di Kelurahan Api-Api Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat, salah satunya warga RT40 Ia menilai kegiatan ini sangat berguna untuk mencegah dan menanggulangi DBD di Kota Bontang Ya terima kasih kepada Dinas Kesehatan mungkin ya terkait atas perhatian kepada masyarakat kita Mungkin ya banyak mampu aja karena masyarakat disini kan sedikit banyak yang kena DB mungkin langsung ditanggapi sama pemerintah itu masih banyak Sementara perwakilan dari Dinas Kesehatan menambahkan kegiatan ini dilakukan karena adanya laporan warga terkait kasus DBD di kawasan ini Selain itu kegiatan fogging ini juga dilakukan rutin dalam setiap bulannya Karena kami ada laporan yang ada kasus di sekitar daerah sini jadi turun untuk memerantas nyamuk DBD nya Kalau standar operasional kami kalau fogging itu bukan cuma di got tapi juga dalam rumah Yang penting warga mau membukakan pintu rumahnya kami akan masuk nyemprak dalam rumah Untuk pagi ini tadi di berbas pantai RT24 dan RT7 Lalu tadi di Tanjung Laut di RT15 di sini dan di Tanjung Limau RT2 Dengan adanya fogging rutin yang dilakukan Dinas Kesehatan Masyarakat juga diminta untuk menerapkan pola hidup sehat yang bersih Agar terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegepti yang merupakan biang penyakit dari demam berdarah Demikian Ekspos Kaltim melaporkan Terima kasih telah menonton!